Kenapa kita sering tertarik sama orang yang salah dan menikahi orang yang bukan terbaik? Orang-orang yang salah, kalau kita bicara orang salah maksudnya orang apa nih? Kalau dibilang jatuh cinta sama orang salah tuh maksudnya orang salah tuh apa? Resek, bandel, playboy atau apa gitu ya Cuek Nah, kenapa kita punya kecenderungan jatuh cinta sama orang-orang yang kayak gitu? Saya ngomong dari perempuan dulu ya Adalah karena biasanya perempuan dideketin sama laki-laki yang Bandel, badboy, brengsek, ya kan? Yang kayak so jagoan gitu udah kayak perempuan gitu loh Yang baye-baye ini gak berani kedeketin Yang berani kedeketin yang mana? Yang jagoan-jagoan ini gitu loh Sementara si ceweknya gak punya pergaulan banyak Gak punya, gak beredar gitu loh Jadi dia cuma nunggu doang aja udah kayak pohon Nunggu disamperin kan, nunggu disiangi, untuk nunggu diapain Jadi istilahnya Kenapa jatuh cintanya sama yang salah? Karena yang salah-salah ini, yang bandel-bandel ini, yang brengsek-brengsek ini Mereka berani maju That's why kalau buat yang perempuan nih Most likely kamu salah kalau kamu di Diam Itu gede banget kemungkinannya Karena kamu akan dideketin sama yang bandel-bandel ini doang biasa gitu loh Yang baye-baya sih gak bakal deketin, gak berani deketin kamu Atau kalaupun deketin kamu, kalah sama yang bandel-bandel ini Karena yang bandel-bandel ini, mereka punya beberapa karakteristik yang menurut badan kita Ada hal-hal yang badan kita langsung bereaksi Cewek akan bereaksi ngeliat cowok-cowok yang ekstra dominan Yang pede, yang gak ada takutnya Yang berani, yang suka bercanda, humoris Orang yang humoris biasa orang yang pede sih biasanya Jadi ketika kita ngeliat sikap-sikap kayak gitu, kita mudah tertempel sama dia Jadi makanya kamu lebih gampang tertarik sama yang kayak gitu Karena dideketin emang kayak gitu-gitu Ya, itu alasannya Nah yang cowok-cowok Cowok-cowok tuh jatuh cintanya sama cewek-cewek yang jual mahal biasanya Dipikir itu cinta, dipikir itu keren Padahal setelah dinikahin, setelah dipacarin Ngehe, gitu loh Nyebelin Gak bisa ngomong, manja, minta ini, segala macem Cowok pikir itu cinta Padahal proses pengejaran itu tuh Yang ngebuat cowok tuh berdebar-debar petualangan dan segala macem Gak ada Gitu loh Pada saat kita lagi jatuh cinta Ada hormon di kepala kita yang membuat kita jadi berdebar-debar Ada dopamine, ada norefinefrin Ada juga serotonin yang kita rendah Akibatnya kita jadi berdebar-debar Benar-benar luar biasa, kita gak bisa berhenti mikirin Nah, ketika seorang perempuan jual mahal Kita jadi mikirin dia, kita jadi pengen nyariin dia, dan segala macem Jadi antara jatuh cinta beneran Sama sebenarnya lagi dibuat susah sama seorang cewek Itu rasanya sama Nah, kita pikir, ah ini dia nih Ini dia nih Yang perempuan juga sama Hari yang sering ngeliat lah di film-film tuh Ada kejadian Cowok A sama cowok B Kalau di film-film mereka gak saling kenal Terus mereka mengalami tragedi Pesawatnya jatuh lah Atau ada sesuatu yang mendebarkan lah gitu Ada kecelakaan atau apa Tiba-tiba jadi pacaran ujung-ujungnya Sering denger kayak gitu Karena itu gitu loh Respon seperti itu yang ada dalam tubuh kita Kalau kita gak tahu Bahwa sebenarnya kita lagi di Apa istilahnya? Lagi dipermainkan sama hormon kita Kita akan pikir itu cinta Makanya saya juga bilang Kalau lagi ngedate Ya, kalau kamu lagi pengen deketin seseorang Pergi ke tempat-tempat berbahaya Jangan nonton Bego Gitu loh Udah itu nyaman Duduk sebelah-sebelahan Kagak ngomong Kan blow on Bayar lagi Pergi ngelakuin sesuatu yang menantang Dan mendebarkan Itu akan membuat dia jadi kayak Kayaknya gue suka mana cowok Kedua Kenapa kita jatuh cinta sama orang yang salah Bahkan kita nikahin Karena kita berada dalam kondisi yang rendah Kita berada dalam titik hidup yang tidak menyenangkan Pada saat kita berada di titik hidup yang tidak menyenangkan Kita akan berusaha keluar Dari sini Makanya orang bilang kan Apa istilahnya kayak Ini nih kalimat yang sering dipakai Mulai dari nol Nah itu dia tuh Kita mulai dari nol ya Kalau ada cewek yang seneng Dibilang sama cowok kita mulai dari nol Itu berarti cewek itu ada di minus Ceweknya level nol berarti Atau di bawahnya Gitu loh Iya Kalau cowoknya bilang Aku belum gak punya apa-apa Kita mulai dari nol ya Kata cowoknya Dan ceweknya Oh iya Berarti ceweknya lagi minus 4 Karena mau diajak mulai dari nol Minimal di atas gue gitu loh Nah maksud saya Demikian juga sebaliknya Kalau ada cowok-cowok gitu kan Ini yang dibilang kita mulai dari nol Kamu Sebagai cowok kamu Bentar Dia ngajak mulai dari nol Berarti dia ada di nol nih Berarti dipikir gue ada di bawah dia Ketika kita ada di titik hidup yang terendah Kita akan ngyain Siapa aja yang nawarin Walaupun mungkin orangnya buruk Bermasalah Kebayang kan Orang kalau lagi miskin Lagi pengemis Ditawarin sesuatu Langsung mau ya gak Tapi bayangkan diri kamu yang saat ini nih Ada di posisi yang kamu sangat idamkan Kamu bangga Kamu sukses Kamu jadi orang yang dikagumi oleh banyak orang Bahkan kamu juga gak nyangka Kamu ada di titik setinggi ini saat ini Terus ada kucuk-kucuk cowok atau cewek Deketin kamu And then memuji kamu Merayu kamu segala macem Kamu mudah tergeletak gak saya tanya Enggak kan Dan apalagi yang gak buat kamu Gak mudah tergeletak Karena kamu ada di posisi yang tinggi Yang deketin banyak kan Ya banyak pilihan Kamu jadi bisa milih Karena kamu ada di tempat yang tinggi Di atas gunung Yang deketin banyak Jadi kamu Mungkin tertarik sama si A Tapi kemudian datang B Oh datang C Datang E Datang F Akhirnya kita bisa milih Mana yang bagus Dari A sampai C Tapi kalau kita gak Ada di posisi di atas gunung Bisa milih gak Makanya kita akhirnya milih yang Bukan terbaik Saya punya istilahnya yang gitu Kalau untuk dapetin yang terbaik Harus punya banyak yang Baik Gak mungkin kita punya banyak yang baik Kalau kitanya lagi minus Masukkan Jadi tolong Demi kamu Demi masa depan kamu Tolong Kalau sekarang ini lagi ngerasa hidup kamu Saks banget Payah banget gue Kayaknya gue kesepian banget Kayaknya gue gak punya apa-apa Temen gue udah punya ini Temen gue udah punya itu Tolong Fokus dulu Isi kebutuhan itu kamu Jangan Gue mau nikah Gue mau pasangan Gue mau Jangan Kemungkinan besar Salah pilih Masuk akal Kalau anda suka dengan pelajaran hari ini Jangan lupa untuk subscribe Share dan like Video ini Dan kalau ada pertanyaan Juga bisa klik di komentar di bawah ini Tulis pertanyaan Karena nanti saya akan jawab Akan ada tim saya yang akan jawab juga Dan jangan sampai ketinggalan Video-video yang berikutnya Oke Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax